Pemerintah diminta berlaku adil dan fair dalam memperlakukan perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri, terutama dalam penilaian rasio antara dosen dan mahasiswa. Hal ini mengemuka dalam talkshow bertema unikal di era globalisasi yang digelar Sabtu lalu di Gedung Kesenian dan Olahraga Universitas Pekalonga. Talkshow ini menghadirkan narasumber Rektor Universitas Mwemedia Surakarta UMS, Sovyan Anif dan Pembina Yayasan Samratia Mahotsaha Paramadharma Sarwono Harjo Mulyadi. Dalam pabarannya, Sovyan Anif menegaskan ketimpangan perlakuan pemerintah terhadap PTN dan PTS. Pemerintah dinilai membiarkan PTN yang memiliki rasio antara dosen dan mahasiswa yang tidak seimbang. Di sisi lain memberikan penilaian berbeda kepada perguruan tinggi swasta. Selain itu, pemerintah juga membiarkan perguruan tinggi negeri yang berusaha menambung mahasiswa baru sebanyak-banyaknya hingga dinilai merugikan perguruan tinggi swasta. Karena itu, ke depan pemerintah diminta bersikap adil dan fair terhadap perguruan tinggi swasta. Tentunya harus ada pembatasan, pemerintah harus mulai membatasi pembukaan penerimaan mahasiswa baru. Harapannya terus kemudian bagaimana berberi lagu cukup fair terhadap perguruan tinggi swasta terkait dengan pengelolaan badi swasta. Itu adalah dalam rangkaan di Senatalis Unitas Pekalongan ke-42. Kami mengadakan talk show yang mengusung tema unikal di era globalisasi. Jadi di sini tujuannya adalah untuk bisa menemukan semangat dan juga kebersamaan untuk visi bahwa ke depan unikal itu sudah berdekat untuk bisa menjadi perguruan tinggi kuasa dunia. Talk show dengan tema unikal di era globalisasi ini sendiri digelar dalam rangka di Senatalis Unikal ke-42. Tujuannya untuk menemukan semangat kebersamaan seluruh civitas akademika guna mencapai target unikal menjadi universitas bertaraf internasional.